gue orang muslim gitu ya, gue muslim jadi kalo kembali ke tanah apa segala macem tapi gue nya mungkin nanti akan di pertanyakan bagaimana posisi gue gitu ya tapi kalo gue ngeliat kematian bisa jadi memang pola berfikirnya itu mungkin tidak selesai di satu tempat gitu balik lagi di Siniarpop barengan sama Denboy dan tamu kali ini kita bersama Saleh Husein ya gitu le mau nanya apa lu kajing langsung di gitu le agak serius dikit le serius lah, kopinya udah serius loh ini diserupet dulu le uuh gimana gimana Den oke apa kabar le baik alhamdulillah baru balik ya baru balik dari mana kemana le 2 minggu lalu dari dari Jepang sama Cina mainland Shanghai Hangzhou oh dalam rangka apa sih le kemarin? ada undangan dari temen-temen jazzy sport ada mas saya sama Mikey bikin kayak mini tour gitu karena diundang ke satu festival beach film festival Suzy beach film festival tuh di kota Suzy itu sendiri di pinggir pantai gitu jadi kayak ada screening filmnya apa, screen film tiap hari kayaknya selama 10 hari atau 2 minggu lah ya fallout terus gitu terus tapi mereka bikin kayak Tokyo Caravan isinya DJ DJ yang main aku diundang sama mereka lu main disitu? lu main disitu terus main lagi di Shibuya balik lagi ke Suzy lagi gitu-gitulah bolak-balik happy gak le? ha? happy gak? kalau gak happy sih gua gak mau berangkat ih itu dia sama kayaknya semuanya happy ya gue ih itu le gua kayaknya gak pernah ngeliat lu gak happy le gile tapi gua waktu liat stories lu gimana itu ada orang yang ngirimin stories lu ke gue oh iya siapa? awan awan mana nih? fish oh iya 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 Denny, cita-cita gua kayak beliau nih cintai padahal gua udah japri-japrian sama dia tuh eh komen-komenan boy bisa kali tahun depan yuk berangkat yuk dia tuh emang cita-citanya ngeband DJ-nya kayak Ale Den ah udah bener dia dia bikin-bikin lagu malah dia ih DJ wah release single lagi produce lagu gitu gua kan enggak ah seperti itu ah vibe-nya beda emang yang tadi dua hahaha tapi enggak apa-apa yang dua tadi so asik ya? enggak 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 so asik menyenangkan dua-duanya ini karena yang terakhir jadi itu aja energi udah abis hahaha tapi enggak apa-apa le yes udah setengah tahun nih le jalan 2024 mhm udah nangis berapa kali le nangis? hmm lebih dari 10 kayaknya yang bener loh iya lu nangis le gua ketawa aja nangis iya iya gua kalo misalkan liat lu tau ada nih buat temen-temen lagi nonton gitu ada aku namanya tebak-tebakin tuh bang wah itu anjing sih le iya liat itu baca nangis gua hahaha tapi itu yang jadi kan berapa kali gua ngeliat akun dia beberapa kali gua ngeliat akun yang lain dia emang gua ketawa aja sampe nangis gua gitu ngerjain orang ketawa nangis jadi emang enak paling enak boy tapi kan itu nangis karena lu ngeliat satu hal yang lucu sebenernya jadi lu ketawa akhirnya lu menangis tapi yang bikin lu nangis karena eh sedih atau haru iya dua tiga kali mungkin eh empat kali lima kali lah paling gak ada tuh ya ada termasuk yang bang adek iiii adek gua gak tau ya gua gak bisa nangis buat adek waktu itu tapi gua kayak seminggu setelahnya baru gua kayak berasa adek tuh gak ada gitu jadi kayak pas adek gak ada gua ke rumahnya pas segala lamanya gua ngerasa adek tuh kayaknya masih ada nih gitu ngerti gak lu kayaknya seorang merasa kayak gitu adalah ada kan doi nih sebenernya gua dua orang tua gua itu dengan proses yang seperti itu juga jadi kayak begitu gak ada dan nangis di hari pertama itu terus abis itu gua ngerasanya masih orang tua gua masih ada karena nyokap gua waktu itu apa namanya gua deket banget lah sama doi sama nyokap sama nyokap gua deket banget jadi gua tuh lu bayangin ya anak cowok kalo tidur kan harusnya sendirian lah ya gua tuh bisa sama nyokap gua tuh sampe SMP jadi kalo bokap gua lagi gak ada keluar kota apa kemana wah gua sama nyokap gua tuh jadi gua cuma harus nyentuh tangannya aja skiri 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 set tidur gua kalo gak gua gelisah nyokap gua pergi gak bilang sama gua gua bisa tau masa iya saking deketnya gitu terus nyokap gak ada gua wah gua lagi bandel-bandelnya tuh gua SMA kelas sorry iya SMA kelas 1 gua inget nyokap catur bulan pertama mau ujian minggu depan nyokap gua gak ada catur bulan iya catur bulan udah gak ada ya bok kalah gua ngomongnya master ya gapapa gapapa le iya pada tau lah catur bulan kalo gak ya caturnya tau ngegulannya aja serah bebas SMP? SMA? SMA kelas 1 lu Jakarta kan le SMA? Jakarta gua dimana sih le? di sekolah Islam namanya Al Hasanah dimana le? daerah kok Duren 3 sih? Tanjung Duren Tanjung Duren oh Jakarta Barat ibarmi Army pangrok anjing iya le kawasannya lah iya iya karena era itu gua sebenernya masuk negeri di SMA 2 pas gua tes hari kedua kan 2 hari tes hari kedua gua tes gua ngeliat anak SMA naik motor tiba-tiba jalanan kosong itu di Gajah Mada di kota disikat ceder mokat yah gua kayaknya gak lama nih sekolah disini gitu karena posisinya rumah gua itu tamburan gua harus ke Tenabang dulu dari Tenabang baru gua ke kota ah ini kayaknya jalurnya disikatnya ring of fire tuh Tauran uh eranya Tauran banyak yang meninggal kan jadi kayaknya gua ke Barat gitu feeling gue iya 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 gua bilang ke nyokap kayaknya udah akhirnya gua sekolah di sekolah swasta eh sekolah sekolah agama iya oh yaudah gitu jadi kalo semua satu bis dirampok bodong gak kena yang ninja negeri ya iya ngeri dia sama agamanya berarti hahaha hahaha bisa jadi lagi lagi hahaha tapi kan oh Arab sih Udel ya iya 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 kayak gitulah tuh era ini gua nih gua petamburan gak deket dengan Tenabang gitu kelurahan gua juga kelurahan ini kecamatan gua Tenabang kan jadi emang daerahnya daerah street fighter tuh jadi banyak orang gitu banyak orang Tauran jadi sering jadi tempat nah rumah gua pinggir jalan jadi gua kalo nonton Tauran tuh dari atas gitu wah lampu semua dimatiin jalanan kayak ketapel jadi udah gak ada yang bisa ngotret apa dan lu gak tau lagi tuh mana temen mana musuh deh gitu misalnya iya misalnya ribut antar SMA SMP juga waktu itu pernah ada bahkan antar kampung jadi lumayan buat gua survival di wilayah yang daerahnya kayak gitu tuh penting gitu buat gua bisa sekarang mungkin sampai ada sekarang gitu ya gua mikir kayaknya survival di wilayah yang perawan gitu apa segala macem udah jadi hari-hari lah lumayan jadi bekel ya? bekel ya semoga gak yang lain gak iya gak sama bekelnya in the good way aja in the good way aja iya ya tadi balik ke nyokap berarti nyokap gak ada pas lu SMA SMA kelas 1 ilang banget ya ilang kalo gua sih karena ya itu gua bilang tadi nyokap keluar kota aja gua bisa tau begitu gua pulang ke rumah langsung wah mama mana? oh enggak lagi mama kemana? gua tau gua lah gua panas tuh badan gua sakit bisa kayak gitu jadi gua sakit jadi kalo nyokap gua gak ada gua sakit saking deketnya iya terus pas waktu itu sebelum nyokap gak ada gua tuh udah mulai tidurnya tuh udah misah iya udah mulai gak apa-apa gitu dari situ lah baru kayak oh ini ada ada bekel ini dulu nih iya ada gradien gradasi gitu tuh ya soal jarak, warna apa nyokap iya nyokap gak ada jadi ya pas hari-hari gua lagi di sekolah kan wah udah ngamuk-ngamuk gua tuh ke guru gua kenapa nih gitu enggak enggak nanti kakak kamu dateng gitu ngejemput adek gua nempel sekolahnya di SMP tapi nempel sekolahnya sama sekolah gue jadi dia dateng cok-cok-cok-cok ngeliat gua nangis dia bingung kenapa gitu tapi gua udah tau adek lu belum tau berarti lu sama bokap nyokap lebih deket ke nyokap ya? nyokap gua nyokap ada gak le? ee iya mungkin kedekatan lu sama nyokap sampe bikin lu tadi lu tau nyokap lagi gak ada gitu ya terus ee apa namanya nyokap gak ada lu sampe sakit demam gitu ada gak le pesen dari doi yang nempel lagi nih sampe sekarang gitu hmm jangan jodi itu iya jangan sih kalo itu jangan sih kalo itu jangan itu lagi lagi marak judi online kan ya marak coy jangan ee buat baik sama orang lah yang paling gue sadarin dulu masih pada saat 98 semua orang itu pada saat menjarah gitu ya gua cuma mau nonton doang padahal nyokap cuma bilang leh mau kemana? mau kesana mau liat gitu karena rumah gue ini ada polytron jarum super apa gitu-gitulah itu pada disitu pabrik sama yang punya kan rumahnya disitu juga iya ee gue cuma mau liat eh jangan ngambil yang bukan hak lo ya itu doang sih sekarang semoga masih dan lu beneran cuma nontonin itu? iya nontonin itu terus banyak banyak banget ya kayak apa ya soal kebaikan soal misalnya dulu nyokap itu kalo bulan puasa ya karena dia kayaknya kita di bawah rumah bawah itu ada restoran ee selalu bikin bukaan makan buat apa masjid-masjid ooooh gitu nah dari gue kan tamburan sampe masjid gede di Tanabang itu pun kena tuh berapa ratus berapa ratus jadi gue sama sekecil gue tuh yang jekrek-jekrekin kotak iya 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 gitu nanti dateng ngambil berapa ini dibuat masjid ini oh iya 100 misalnya 200 gitu-gitu banyak yang suplai berarti keluarga lu ya nah yang suplai awalnya dari om gue bokap terus temen-temannya pada mau ikutan oh bikin ini naro jadi makin banyak kan jadi emang banyak kuota buat yang lain kalo udah sore tuh jam 5 tuh motor semua tuh depan mau ngambil buat masjid ini oke udah ada jatahnya memang iya udah ada kuota-kuotanya jadi iya berarti banyak hal baik yang belajar dengan nyokap ya nah itu yang menarik sebenernya dari nyokap waktu itu dia masak segitu banyak kuali segede-gede gaban gitu ya gue ngeliat nih itu yang dipekerjakan ibu-ibu kampung sebelah rumah gue oh tetangga tetangga semuanya ngerjain jadi menurut gue nyokap tuh gak ngambil chef gitu misalnya walaupun nyokap kan bisa masak ya gak ngambil orang yang dia tau apa tapi dia selalu ngambil orang yang ada di deket tempatnya dia gitu jadi gue rasa itu sampe sekarang kayaknya masih kebawa sama gue tuh soal-soal begitu ya soal-soal lo bantu orang yang gak usah jauh-jauh temen-temen terdekat keluarga mungkin ya gitu itu sih yang paling penting sih jadi keluarga itu ya kalo kita semua lagi gak ada ya keluarga itu ya tetangga lo gitu sepaket gue sepaket ya ya tapi tapi iya sih lah maksudnya mungkin lo tumbuh dan besar di wilayah yang apa ya hidup bertetangganya dalam kali ya dalam-dalam artian kayak paling kenal satu sama lain gitu kalo sekarang kan mungkin ya gue tidak bilang semua tapi ya gue aja deh gitu di rumah cuman di rumah gue cuman delapan rumah gitu tapi disanya kuburan? enggak kan? enggak kan? enggak dong tapi ya gue cuman kenal sama pohon, sisanya pohon itu ada cuman kenal sama satu atau dua orang gitu karena yang lainnya gue gak pernah ketemu gue terselamatkan sebenernya kalo dulu pertama kali gue tinggal di apartemen gue pikir bakal gak kalo tau kan apartemen tuh yang kayak ya udah lo lo gue gue gitu ternyata gak gitu masa? karena kita punya kedekatan umur misalnya karena kita tuh keluarga muda baru pada punya satu anak misalnya jadi ngumpul ke bawah terus lo berantem sama apa tuh yang ngebangun apartemennya gitu-gitu wah nih bikin peraturan apa lawan gitu wah ribut gitu-gitunya lah itu tuh jadi ngumpul tuh nah yang kedua itu soal pandemi begitu gue pindah ke tangsel sih ini gue mikir mungkin ini gak akan bisa se-akrap kayak yang di apartemen ternyata enggak loh kejadian karena itu pandemi juga jadi orang saling bantu antar tetangga kalo misalkan lo ada apa-apa mereka-mereka ini yang bakal dan kita juga harus bantu mereka-mereka yang bakal jadi gue rasa perihal tadi soal ketidak deketan apa segala macem karena mungkin kita juga tidak terlibat secara aktif untuk temen-temen atau orang-orang yang ada di komplek kita rumah gue juga komplek sebenernya komplek baru gitu tapi bisa langsung akrab bisa langsung nongkrong bareng membawa bapaknya bikin acara sama ibu bikin acara nonton keluarin proyektor nonton film hari Sabtu misalnya tuh kalo Sabtu masih dapet ya iya iya atau nonton bola ya nonton bola salah satunya udah pasti tapi nonton Netflix film anak-anak anak-anak kecilnya ngumpul di taman iya gue sampe kebayang pengen kan gue bikin mural nih setiap tahun di depan tuh ada kayak apa tuh kayak gate gitu lah sebelum gate itu ada kayak dua bangunan kecil pendek gitu ya gue minta orang-orang bapak-bapak bikin mural bareng kemarin yang terakhir bikin mural bapak-bapak sama anaknya jadi gue udah skat-in tinggal mereka oh lu yang skat mereka yang warnain atau apa gitu jadi emang udah jadi 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 suruh ngurusin lagi nih gue sekarang tapi lu gak disuruh jadi RT kan Le? enggak tapi gue kepengurusan RT gue hahaha hahaha tapi mau lagi dengan kesibukan masih bisa ngurusin jadi tipis-tipis lah tapi mau jadi RT? enggak 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 mungkin gue karena sibuk banget kayaknya enggak mungkin terus RT itu terlepas daily base banget ya satu minggu tuh kan banyak orang nyamperin bener apa bikin surat apa nah guenya gak ada juga percuma jadi ya udah lah gue ada di ini apa ya kasup bidang ini bener gak sila? seni dan budaya hahaha ngarang gue bilang wah ini RT nya hahaha iya RT nya omah-omah gitu oh gitu jadi dan ada beberapa apa yang lain yang buat gue seneng banget gue gitu ada disitu gitu di wilayah itu gitu saling support bantu saling apa gitu-gitunya lah iya ada gak ada itu di RT lain pasti gak ada lah gak ada gue dulu pernah kebayang macem-macem kayak gue pengen bikin taman ini jadi tempat orang ngumpul bisa nonton gue beli layar yang bisa pakai roll oke jadi orang bisa ada proyektor proyektornya gue pengen di ya gue pikir ini jadi tempat titik kumpul kalo malem minggu misalnya anak-anak pengen nonton film bisa pengen buat ngobrol bisa karena seru selalu tuh tiba-tiba nanti makan makan ngumpul karena tiap tahun baru kita pernah bikin tahun baruan di dalam kan gak boleh tuh waktu itu ketutup gerbang gak boleh dia masuk gak boleh dia keluar oleh warga bikin acara di dalam as pandemi itu woi woi lagi panggung gue bikin panggung serius serius itu ide lu ya ya pantas aja gitu seni dan budaya anjing juga happy tapi pada happy iya tapi kan maksudnya ide-ide gitu mungkin gak pernah mereka temukan le gue rasa hampir semua orang pernah pernah ini kok pernah keterlibatan gitu di sebuah acara atau organisasi atau di sekolah bahkan iya lo pramuka ke MR ke apalah semangat itu pasti lo punya konteks kayak gitu sama lo gak lo pake atau lo gak aktif ternyata banyak tuh talenta-talenta di wey di komplek gue nih wah cakep ya ini bisa main apa main apa main deh lo RT sih le rw kali ya aduh gila palurada aja palurah tiap hari lo tiap hari lo pepelurahan ini udah coklat sih anjing balik gawe tapi le kalo ngomongin apa ya masa kecil lo bandel gak sih le jaman kecil lo enggak lah lama gila mikirnya gue bandel sih gue gak tau ya gue bandel atau gak ya rese sih iya gue usil sih wah parah itu paling usil ngapain lo le temen gue gak bisa bongkok badannya eh gimana jadi dia gini terus oh nangis-nangis kira-kira dia kan ayuh pegel-pegel nih eh sini nih gue gue pake dengkul kerak gitu bunyi sih gak balik badannya umur berapa le dia nangis gue ikut nangis ya ya gimana nih gue ikut nangis wah gimana nih udah kita keluar sekolah aja lah bodo baru juga belum mulai sih pelajaran pertama belum udah keluar dari sekolah SD bawa ketukang urut diurut untung sembuh kalo kagak anjing sekarang orang bisa gak gerak gitu gara-gara lo hampir matiin karir dia sih anjirin itu umur berapa le SD iya 3 ya tapi masa kecil lo bahagia le wah kalo lo ngomongin bahagia sih ya gua ngalakuin macem-macem sih bahagia-bahagia aja gua hmm bola basket renang ngajar renang gua SD eh kecil iya jadi nilai-nilai itu temen-temen gua semua dulu guru gua sampe wah lu udah bisa macem-macem nih lu aja yang nilai temen-temen lu wah gua seneng tuh ayo ini yang ngawur-ngawur belakangan aja ayo cewek-cewek dulu cewek-cewek oh nilai gini boy sini boy kan di kalo di Senayan dulu kan tukang lontong sayur apa gitu lontong sayur satu jih parah bang lu mau bagus ga nilainya gitu lah guru gua cuma ngeliat aja gitu-gitu ketawa-tawa gitu lu mau bagus ga nilai lo gua jelekin ga naik lo boy gua bilang gitu gitu jadi oh bangke padahal tuh bang set salah nih gua akrab sama lo yang akrab-akrab salah aja pokoknya jadi kayak bebas gitu wooo udah selesai set us-ngos-ngosan gua tau nih anak agak kesulitan sebenernya berenang jadi gua bilang udah eh bentar tadi gua ga liat ulang lagi ulang lagi boy wooo wooo leh lo ga gua ga ya ulang lu ga ulang gua ga nilai nih lu gimana nih gitu jadi ada di tangan gue posisi tika ada power di tangan gue gua enak nih wah mainan banget ini semua lu sang kayak dari kecil ya dari TK sih kayak gue lu kan lahir di Arab gua sempet kelas 1 SD di apa namanya di namanya apa ya sekolah Indonesia Pancasila iya gitu sip sip jedah nah gitu di kota jedah gua lahir disitu gua kelas 1 disitu wah itu kelas 1 aja gua ternyata udah sering mundar mandir ke ruang guru gua dipanggil gara2 kayak misalkan gua liat kan tuh tempat TK tuh gua kan SD ga boleh main ke tempat TK kan gua lompat tuh bisa gua ternyata yang lain bisa nah dicari ini siapa nih orangnya gitu ini dia yang duluan gua yang keneng aja deh terus lagi lewat ini kakak gua kan sekolah disitu juga iya tapi dia kelas 6 gua kelas 1 Alek apa ini dipanggil mulu kayaknya gitu tapi lu bisa bahasa Arap kalo orang ngomong gua ngerti tapi gua ga ga bisa oh gitu karena kan gua udah sekolah waktu itu udah kayaknya udah wacana buat pindah ke Indonesia gitu ya karena kan dirumah juga ngomongnya ngomong Indonesia iya tapi pas kadang-kadang Jawa malah lu ada Jawanya Alek? bokap gua Jawa bokap mana? bokap, Arab ada Surabayanya juga oh iya kalo dengar ceritanya sih yang aneh kebayang leh lu sekarang kayak gimana wah jaman dulu ya kalo main bola nih aduh garing nih ngapain nih bosen gini-gini aja nih jadi ada tuh ada bola beberapa bangke bangke bola plastik ga hancur pecah kan masuk batu taro dapet goceng loh bisa ga goling gua keeper gitu wah gila itu nendangnya kencang banget kan dedung wah gila batu lu tendang dalamnya boy langsung berantem jahat lah itu iya sebelah sini banyak pare gua inget banget sih ada pohon rambat pare gitu buang aaah nangis anaknya ngejar-ngejar gua gua ambil pare gua lepar-lepar pare wah jadi emang pokoknya besok udah temenan lagi pokoknya utang goceng lo tetep tetep ditagi tapi goceng itu biasanya wah abis dibayar eh 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 kita beli es misalnya beli apa jajan bareng-bareng masih ada yang lu itu lah kontakan sampe sekarang temen-temen kecil SMP ya paling banyak SD dikit tapi SD itu gua punya grup punya ga ya kayaknya di Facebook ada tapi kalo grup itu dimulai dari SMP gua punya grup SMP temen-temen SMP nih temen-temen SMA gitu ada kalo kuliah udah pasti lah ya paling aktif tuh ya buh sampe sekarang malah ada grup-grup baru lagi buat pameran buat apa segala macem nah ini kan kalo ya mungkin semuanya setuju kalo gua bilang lu dimanapun kayaknya tidak pernah ga cengengesan le cengengesan mulu walaupun kayaknya kalo kita liat jadwal lu padek banget pasti pala lu penuh udah pasti kan lu masih rutin berdoa ga sih le rutin gua rutin rutin tapi ada bolong-bolongnya tapi overall kayak kemarin puasa gitu full aman semua segala macem gua gua tapi emang jarang banget gua puasa batal gitu tuh pasti udah karena ga tau karena apa gitu tapi paling ga full sebagian besar jadi sholat apa segala macem minta ya kan kita masih banyak permintaan lah ya ya gua gua aminin aja karena gua butuh hmm berarti lu emang selalu meminta iya tidak memberi berarti maksud lu? bukan maksud gua meminta dalam artian berdoa gitu oh iya dong biasanya apa le? biasanya kesehatan kepada keluarga gue mertua gue terus orang tua gue yang ga ada terus orang-orang di sekeliling gue paling banyak sekarang ini eh orang-orang yang orang-orang terdahulu yang dari kakek buyut gue gua doain orang-orang yang sudah tidak ada lagi iya di sekeliling kita bahkan yang ada di sekeliling kita plus semenjak kejadian di Palestina nah itu gua doa buat mereka gitu sempit tiap hari berarti coi iya ya karena gua butuh betul kalo lu gak butuh kan lu gak kagak sombong coy jatuhnya iya songong iya itu lebih dari lebih parah tuh meninggal songong apa cengengesan? cengengesan lu masuk yang mana? cengengesan le gak ada kebutuhan gue juga buat iyee iya tapi ya gitu ya maksudnya bcanda gua gua di kepala gua tuh gak bisa tuh serius terus-terusan gitu pas ada ada bcandanya ada humor ada komedi di dalemnya karena it's our culture juga boy kalo lu orang liat ya kita ngobrol sama orang Indonesia ada orang bule misalnya atau orang di luar Indonesia gitu kalo orang taunya kita 80% ketawa doang anjing nih ngomongin apaan sih mereka ketawa mulu gitu orgil, orgil iya ada tuh yang cuma liat-liatan ketawa ini apaan sih? tapi iya lagi emang iya coba lu pernah gak sama temen lu? ada kan? sama awan? ada tuh cuma liat-liatan ketawa gitu nyari mata iya iya tahan tuh ngonci terus ketawa jadi ada 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 dan kita ngelakuin hal itu semua jadi buat gua ketawa itu udah jadi bagian dari kultur kita jangan sampai itu ilang sih dimanapun sepelik apapun masalah lu iya harus ada walaupun mungkin getir ya ketawanya tapi paling tidak lu tertawalah gitu berarti bener ya tertawalah sebelum tertawa itu dilarang manjir warkop warkop tapi le lu penting gak menurut lu le bersyukur? penting lah haruslah kan lu lu itu dapet dari banyak dari macem aja gini yang membentuk diri lu tuh adalah bukan karena orang tua lu doang iya tapi orang-orang sekeliling lu atau lingkungan lu itu yang membentuk lu juga iya jadi gua rasa kita perlu bersyukur sama temen-temen kita di sekeliling kita juga sebenernya gitu yang banyak bantuin yang tidak secara langsung maupun langsung misalnya gitu jadi terus dengan begitu maka gua juga banyak akhirnya ngebantu orang juga gitu loh jadi harus gitu tuh muter lagi ya ada rotasinya lagi terus gitu jadi ya infinite aja puterannya begitu tuh jadi gua rasa bersyukur ya wajib lah lu gue apapun lu ngapain lah gitu lu mau lu mau makan lu doa lu selesai makan lu doa misalnya mau masuk ruangan lu misalnya mengucapkan salam itu kan rasa lu bersyukur juga sama ruangan mau orang yang ada nggak ada orang tetep ngomong menurut gue itu penting karena ya lu gak hidup sendirian gitu aja misalnya lu as individual gitu apa itu pun aja semua banyak orang bersyukur kok apalagi kita yang selalu terkoneksi ya perhubungan persis tuh kayak yang ngomongin Bang Ade iya begitu iya emang salah gue padahal gak mau nonton gue gak gue gak mau nonton gue iya tapi ya balik lagi nih Le maksudnya kita tau lah dunia ini lagi gak baik-baik aja gitu ya hmm kapan Le lu ngerasa gak dunia ini emang gak baik-baik aja sejak kapan eh gini ya kalo gue sih gak terlalu berpikir soal konteks dunia kali ya menurut gue terlalu terlalu besar gitu ya iya gue selalu seneng dengan misalnya segala sesuatu yang kecil-kecil lah misalnya jadi kalo misalnya dia tidak sedang baik-baik aja itu itu juga sebenernya dalam keadaan yang sampai mana sih iya gitu ya kalo misalnya kita melihat kasus yang makro maksudnya makronya dunia gitu ya gitu apakah kita memang harus memikirkan hal itu misalnya tapi let's say kita bilang bahwa tadi ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang tidak beruntung sedang beruntung gitu ya nah mungkin kita masih bisa makan apa segala macem gitu jadi gue rasa itu ya penting sih boy gitu buat buat lo terus ya bersyukur juga gitu penting penting banget hmm ya kalo engga lo bukan jadi manusia kali ya iya tapi itu ngebedain manusia sama binatang robot robot aja wah gila oke loh jangan-jangan robot tuh kan tinggal di promnya dibikin aja jadi dia jadi tolong dia ngingetin oh bener pelat subuh wey robot alarm tuh iya kan iya coba dia bisa nyuapin makan wah suruh nyuapin makan orang sakit besok besok iya kan iya lah iya udah robot robotik tuh udah semua tapi le ngomongin yang tadi lagi ga baik-baik aja lu termasuk orang yang peka ga sih sama sekeliling lo dalam artian kayak temen lo banyak banget nih dan banyak juga orang yang lo temuin setiap harinya gitu lu termasuk orang yang peka ga ketika temen-temen dekat lo nih kayak kayak dia lagi ada masak lah deh termasuknya gitu ga? hmmm ga terlalu gue gue ga terlalu kayak begitu tapi kalo jaman pandemi gue selalu nanya ke temen-temen gue yang kira-kira siapa yang kurang beruntung kita kadang-kadang suka gue jabri-jabri boy gimana boy aman ga? aman ga? aman ga? aman ga? misalnya soal itu soal omi soal macem terus apa yang bisa kita bantu misalnya di Adam suatu itu gue minta geng boleh ga? nih temen-temen banyak ternyata yang pada shifting ke jualan iya uang sambel, jual makanan ibunya jual macem-macem gitu ya iya boleh ga tempat kita karena juga follower kita banyak support mereka yuk kita bikin template kayak warung gitu orang-orang DM aja atau iya nanti kita promosiin promosiin kita mention lo apa gitu jadi itu terbuka buat kayak gitu gue pun melakukan hal itu jadi ya gitu lah kurang lebih gitu iya jadi emang hmm apakah itu termasuk peka atau tidak gitu gue ga tau jadi tapi gue hmm 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 ya bantuin temen-temen yang ga beruntung gitu ya hmm terus eh nanyain kabar apa segala macem ada yang curhat gitu ya curhatnya hampir semua kali ya iya lah gitu ngobrol macem-macem lah gitu gua apa yang bisa gue bantuin apa yang pada mungkin jualan bisa gue beli hmm atau apa gitu tapi emang pas pandemi itu akhirnya bikin kita semua sadar lagi gitu maksudnya dalam artian kayak anjing kita ga ada apa-apa nya ternyata ya pas udah begini semuanya hmm hmm ya sebenernya pas dari pandemi juga lo ngelakuin hmm ngelatih kepekaan tuh kan gini ya kalo lo seniman gitu lo tau persis gitu harus tau tentang lingkungan lo gitu kebutuhannya apa perlunya apa apa yang bisa dijalanin gua rasa konteks eh apa ya narasi-narasi kecil gitu kan ya itu yang yang penting buat didengerin lah gitu iya jadi ga melulu selalu narasi-narasi besar lah gitu hmm yang jangan-jangan lo ga punya relasinya juga sama itu jadi dengaran fun akhirnya iya membuat sebuah eh eh acara misalnya atau apa macem-macem jadi gua rasa belajar tentang ruang juga sekaligus gitu-gitu menurut gue itu bekal yang lumayan loh buat gue ya jadi belajar dari apapun ga peduli lo dari latar belaknya orang hukum lo orang ekonom misalnya apa segala macem banyak keilmuan-keilmuan yang bisa dipake sehari-hari kok hmm ya itu ya berkomunikasi antar manusianya juga iya gitu bor intinya apa ya? komunikasi ya? iya bisa iya kalo pulsa abis berarti ga bisa? kamu lah tapi gimana ngabarin ya? nah apa tapi iya pulsa berarti iya tapi le ngutang pulsa yang ngutang ada tuh udah mulai tuh nawarin-nawarin ngutang gitu udah yang sek itu pun dilakuin pas pandemi wah iya sih parah pinggir baliknya apanya yang gue ga bisa gadget misalnya jadi tau jadi belajar jadi ngulik aduh gue harus ngerekam dari rumah lagi kan buat acara ini terus kita guna ketemuan ga bisa ketemu yaudah yang ada di rumah dipake buat ngerekam buat apa terus tuh pake handphone ada yang pake ipad ada yang pake kalo ga punya apa antar dikirimin gadgetnya misalnya apanya gitu-gitulah belajar dari situ bener sih semoga tidak terjadi lagi ya pandemi ya iya engga lah harusnya sih semoga ya engga lah amit-amit tapi le lu kan berkarir di musik dan seni rupa karir ya gua sih ga pernah mikir karir ya gua ke cimpung wih bahasanya anjing juga coba yang lain bu adanya perbendaraan kata aja gue mau ngetel lu MC kan sekarang le le ga gitu buatnya ga gitu ya gila gua bilang juga apa jangan die hahaha tapi iya karena gua ga ngeliat itu sebagai karir gua kerjain apa yang gua senengin gitu ya terus segala sesuatunya dia jadi bonus lah buat iya eh tapi seni rupa lu apa musik lu lu? musik sih dari kecil karena gua SMP eh gua SMP punya band band-band hardcore gitu dari SMP SMA gua terus seni rupa itu kan pas kuliah SMA mah gua anak IPA boy orang harusnya masuknya ke teknik industri teknik kimia gitu-gitu terus gua jadi jadi masuknya IKJ seni lukis tapi gua lagi seneng-senengnya basket karena waktu itu gua ikut di Kelita Jaya udah di PC1 sempet le jadi gua harusnya sekolahnya di tempat yang bener eh ke IKJ ga nyesel kan tapi? iya nggak nggak sih gua banyak kejadian lucu aja hahaha kalo lu jadi atlet ga jadi atlet juga gitu iye main bikin basket ring basketnya aja bikin di IKJ oh bolanya kagak masuk boy wah udah kacau tapi kotaknya keren di di mural di apa pas lempar cek nyangkut jadi pasti ngelempar sepatu dulu ya gitu emang ring basketnya aja bikin sedih banget jadi kurang lebih jadi kayak gua aminin aja apa yang lagi gua senengin iya gua masuknya lukis iya abang gua taunya gua anak desain kayak semester 6 taunya anak desain keluarga gua gua akhirnya lukis tapi gitu jadi iya ada iya gua mikir pengetahuan di seni lukis itu banyak gua terapin dimana-mana sebenernya dari pekerjaan dari main musik misalnya gitu soal konteks apa ya warna apa segala kan di YQS lo tau kan ada sari ada yang lu anak seni rupa juga gitu kalo di D&M memang gak ada yang anak seni rupanya tapi kan paling gak misalnya gua bisa bayangin ini tuh palet nah gitu palet itu mau diapain ya mau gua compositing kayak apa ya kan gitu jadi gua belajar dari situ jadi warna komposisi karena penting tau hal itu ya akhirnya si ilmu seni rupa ini lu aplikasikan kemana-mana persis termasuk ke keluarga keluarga ya apa nih iya anak gua sih gua suruh gambar terus tapi gak dipaksakan maksudnya kayak paksalah biasanya orang-orang kalo ngomong iya saya tidak mau maksa 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 serem abis ngomong gua liat eh gak kalah gak gitu kalo telat sholat baru gua gituin keren kalo gambar ya serah dia nih udah gua ada canvasnya ada kertasnya mau tiba-tiba gak tau dia nonton apa ini tas pidol yang lengkap gitu kan wah lebay banget nih udah beli deh beli wah gambar ntar inilah jadi tapi gak apa-apa konteks mencoba apa yang lagi dia senengin kasih aja boy gak usah dilarang ya jadi kayak piano waktu itu dari gua beli cuma keyboard-keyboardan biasa tiba-tiba udah kata gurunya harus beli piano ya gua beli upright gitu tapi gua mesti yakinin dia kalo lu bener gak kalo lu gak bener ini tuh mahal boy ini jangan ngaco-ngaco iya ya udah beneran mau iya bagus dia mulai seneng terus jadi akhirnya ngulik tuh ya iya dia les ada les di rumah jadi gambar apa segala macem kalo misalnya ngomongin tugas-tugas kreatif dari sekolahnya tura gue tuh biasanya tuh wah kena gua sama bini gua tuh gua dikasih tau eh ini ada tugas gini 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 oh iya aman gitu aman terus kalo aman terus iya lah disuruh beli apa tuh namanya biji kacang hijau lah udah gini kayak oh spek nih gua bilang iya biasa lah bikin kontur kayak ngirmana gitu tapi dari material yang berbeda-beda pelajaran lah ya lah belajar boy bener gak sih yang penting belajar ilmu parenting nyangka gak sih lah apa di fase itu enggak enggak sama sekali ngawur gua dulunya ini gila eh tapi ya gua seneng banget ya punya keluarga gitu ada hal-hal yang mungkin gua dulu gak pernah kebayang gitu sekarang gua berkeluarga punya anak terus eh walaupun anak gua tuh kagak mau deket sama gua oh iya cowok deket sama dia punya mulu eh 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 lu dong berarti lu kecil iya bener bener kayak gua kecil kayaknya empel sama nyokap jadi ya dinikmatin main sama dia ngapain beli apaan main lagi sama dia gitu-gitu aja gua gua pengen dia main macem-macem sih iya diurut gak sembuh-sembuh aduh kenapa ini gua gara-gara main sama dia tuh anaknya mah happy-happy aja ya wah happy beres besok minta lagi gak bisa gak bisa Abi udah cakit nih pinggangnya Abi kan manggilnya Abi-Abi itu maksudnya gua sempet liat juga kayaknya sempet yang di sekolah ya resita enggak gak di sekolah itu dia guru les yang di rumah itu private ngedaftarin dia buat resita apa kita mau orkestra apa jadi dia biar bisa ngerasain manggung lah gitu iya terus ya kayak gitu-gitu lah umur berapa sih le? sekarang 11 11 le? 11 boy kelas 4 dulu kan masih 10 ya jaman 11 gila dulu kan masih 1 tahun 2 tahun udah coi udah tua lu iyalah gila gila gokil 11 tahun le mau SD kan masih masih kelas 4 12 12 12 10 le 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 berarti since lu punya anak apa yang ngerubah akhirnya ngerubah kehidupan lu? hmmm apa ya? pengaruhnya gede banget gak lu pas ada anak? hmmm iyalah boy lu nemenin terus dia berkembang main gitu ya semoga sih gak ada hal yang penting dia harus lakukan semoga gua bisa ada juga nemenin lu di wilayah itu aja misalnya gua bisa hadir hadir gitu komunikasi apa segala macem dengan anak kan lu punya anak langsung lu tahu wah itu lu terserah deh lu begadang mau 2 minggu juga biasa terbiasa emang 3 hari 4 hari gak tidur biasa beda mau punya anak beda kasus tetap happy begadangnya tetap ah! jatoh juga ada tuh jatoh-jatohnya sih wah gila nih berat-berat emang beda nih gitu lu belajar sendiri sama keluarga cuma bertiga doang gimana ngelola rumah gitu misalnya ngelola sama anak kecil banyak lah ya tapi kalo ngubah gitu ya ngubah tuh apa ya? eee eee ya gua sih gini aja kali dari dulu ya iya lagi gak kan? gini bener lagi le makin gak bener lho gini aco aco agar ada DJ DJ-an nih rusaknya tapi kan banyak yang mau lu tuh sebagai Qiblatnya le apa lu Qiblat? orang gua Qiblatnya kesana orang apa ada Qiblatnya gue band 2 salah selingannya DJ mimpian le itu kasian loh mimpi awan kasian awan kasian ya kasian mimpinya aduh cerita gue Denny padahal kalo kayak gitu lumayan aja iya iya buat gue sih kalo yang ngeband bertameran DJ DJ apa gue gue seneng kan ketemu orang ya temen baru, temen baru lagi itu jadi moda transportasi gue buat bertemu banyak orang lagi terlepas itu bilang itu rejeki apa segala macem ya itu menyusul lah tapi sisanya sih gue ketemu orang ngobrol apalagi yang ngundang misalnya community base DJ, kolektif DJ apa gitu jadi gue seneng aja karena banyak kemungkinan baru bisa terjadi iya iya lu lu hadir dengan lu support si acaranya buat gue itu juga penting iya jadi lu bisa tau bisa tau lu mau ngapain iya itu aja sih kalo gue juga karena gue seneng ya DJ gitu lu main pas Jerman gitu juga sama main dimana-mana gitu jadi itu menyenangkan lah gitu dateng juga ngeliat orang ada main siapa temen main gitu terus ngeliat vibe ruang orang-orang yang dateng apa itu juga tau jadi lu membaca juga situasi riset berarti ya kurang lebih ya itu kepake lah semua iya tapi tapi sekolahnya sih bukan sekolah DJ atau sekolah musik iya tapi banyak lah yang bisa dilakuin menurut gue kan gak harus lu lu aja musisi banyak banget lagi yang anak-anak memang bukan sekolah musik iya cek aja semuanya sekarang jadi buat gue tapi itu bekelnya yang lu punya lu bisa pake lah misalnya dan gue ngeliatnya kemampuan lu berkomunikasi emang oke banget le gitu ke orang-orang gitu maksudnya apa contohnya ya lu gampang baur aja sama orang yang adaptif lah berarti iya gampang banget mudah yang kayak baru ketemu orang yang dikenal nih langsung kayak udah kenal lama gitu gue ngasih ngeliatnya gitu lu mungkin lu yang punya diri lu sendiri mungkin gak sadar kan hal itu gitu mungkin ya ya gue ya kan itu gue bilang tadi jadi moda transportasi aja kayak badan individual lu juga tau kalo lu ketemu orang gitu loh baik apa segala macet gak songong kan cengengesan ini orangnya cengengesan gue no future nih no future no future cengeng kayak gini-gini no future nih cengengesan lo gitu suram nih suram nih kayaknya ah dark nih dark gak ada nih masa depan no future cengengesan mula we enak banget enak le enak le gila pusing mah ada tapi parah kan tapi le lu musik udah dari tahun 2000an le tadi dari SMP malah lu giniin hardcore gitu menurut lu le musik bagus atau jelek kayak gimana sih? ada musik jelek kan sih le selera kali ya gak bisa sih iya bener jelek 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 tuh gini lu kalo dengerin musik yang mencoba gitu jangan pretend aja ketika lu pretentious dan lu pretend to be someone gitu lu jadinya asyik bahasa Inggris gue bangsa jahgul langke emang maaf maaf EF Wall Street NF Nurul Mikri gak habis nurul ya jadi kalo gua mikirnya lu jadi elo lu tau lu posisinya emang lu juga tau range misalnya lu tau kemampuan contoh gue gitu gue pengen banget bikin band metal boyang cepet gitu tangan gue gak bisa cepet latih dari gak bisa gue ternyata gitu belepotan gitu tapi gue pengen yang kayak gitu tapi gue gak bisa gak mampu dulu kan gue dengerin musiknya begitu iya gak mampu nih gue nih gitu yaudah gue yang pelan-pelan aja deh gitu akhirnya sok-sok cepet dikit masih bisa lah tapi kalo udah terus-terusan gak bisa gue begel lele begel begel gak gue banget nih yang begel begel gitu keren jadi kalo gua pikir emang kadang orang posisinya gak tau kalo dia itu mampu atau gak gak ada yang mampu belagang gak mampu iya gitu jadi gua rasa ada soal selera sih sama lu memposisikan lu tuh ada dimana sih gitu karena hmm sekarang ini kan posisinya gini semua itu kan kalo dulu kan kita nge-band nge-band aja iya mau gimana mau gak dibayar kayak mau apa segala cowek gak ada urusannya tapi lu ketika eh sekarang itu siapapun yang mau manggung siapapun yang mau bikin musik tuh mereka kayak udah tau gitu tuh gua tuh mau gini terus gua biar begini nanti gua ah gitu gitu tuh hmm gitu tuh pusing banget ya pusing banget ya nge-bandnya gua bilang iya 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 walaupun nanti lu berkembangnya begitu ya betul mempelajari diri sendiri kan bagus ya ngeliat ke belakang lagi belajar lagi gitu aja back and forth tuh terus-terusan tuh maju mundur maju mundur gitu tapi kalo lu bilang tadi soal musik bagus itu selera tapi kalo musik jelek karena mungkin dia gak tau mungkin posisinya tuh kayak apa gitu gua juga kan gak tau ya apa gua bikin musik bagus atau enggak ya iya bikin-bikin aja gitu ya soal jelek apa bagus mau ya begitu kayak apa publik publik aja sama yang nilai iya 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 ya gua sebagai lu jangan tanya gua lagi kan gua udah bikinin bukan gua bikinin dong kan gua udah bikin gua udah bikin iya sorry kekelebihan in le sorry deh kan lu MC apaai itu terus lu kenal gua pengen liat lu ntar nge MC gimana gua komen boleh boleh gak boleh jangan jadi itulah kurang lebih iya iya gua udah lu sebagai musisi atau unit musik bikinlah karya jadi udah karya keluar nanti orang suka atau enggak urusan belakangan tapi kan gak semua orang-orang yang lu bikin tuh selalu akan disukai sama orang itu juga jadi apa-apa juga kalo ada yang gak suka gitu tapi tolong jujur misalkan harus review apa segala macem kita tuh seneng dengan hal itu pertanyaan lu tadi apa? bagus jelek kan? iya kalo lu bilang selera di luar musik lu lu gak suka terus itu artinya lu jelek dengan musik itu belum tentu dengan gue iya selera namanya sama kayak cewek gak ada yang jelek yang mirip lu ada tapi ada le kencing gorila juga gila le wah itu gorila gorila ya gorila namanya gorila dulu panggilan le tapi lu terbebani gak le dengan apa tuh beban? keres belum selesai pertanyaan le udah jawab udah ganti pertanyaan gila ya jangan le harusnya apa beban menjadi seorang musisi le apa beban yang gue sih ya mungkin proses lu berkarya proses lu dalam mencari bentuk-bentuk baru misalnya format-format baru gitu bagaimana cara lu mempersentasikan karya lu nanti gitu terus apakah ini musik yang memang juga yang kita mau gitu bukan yang orang lain mau gitu kalo ikutin orang lain mau gak kelar-kelar lo gitu ya lu mendingan bikin bikin buat iklan aja musiknya gitu misalnya atau buat apa ya memang dibutuhkan untuk orang commission lah misalnya contoh gitu salah satu jadi ya menurut gue sih selama lu prosesnya barengan sama yang lain format dan formulanya tuh banyak cara loh iya kayak misalkan lu lagi dengerin apa lu lagi dengerin apa lu lagi dengerin apa dengerin dong gue wah ini ah gue gak tau tuh keren banget iya lu dengerin apa lu dengerin apa gitu tuh itu karena frenzy ya iya lagi dengerin apa segala macem wah gue tertarik dengan sound kayak gini gue tertarik dengan ruangan yang kayak gini bisa gak dia jadi musik ya ruangannya misalnya bisa gak ya kalo di freeze nih satu film jadi still bikin lagu dari ini bisa gak ya gitu jadi lu lu berimajinasi bereksperimen kalo gue di atas bukit kalo gue lagi di laut kalo gue lagi di laut gue tuh badan gue tuh lagi ngerasain apa sih gitu apa sih yang gue rasain sama sekeliling gue misalnya gitu hanya muncul tuh musik-musik yang dilakuin sama di Adam sama White Shoes misalnya iya jadi emang bisa jadi kenapa di Adam misalnya ajir thank you udah bikin musik yang progresis bukan progresis kalo lu keluar jalanan Jakarta lu gak ngeliat kanan kiri lu ajar motor mau cut lu misalnya gue gak pernah percaya dengan konteks tempo tapi naik tempo ada yang gue potong potong boi potong boi susah jadi yang ilustratif misalnya contoh kayak di Akhter Plus gitu itu kan ada ada disonan tuh yang edeng edeng jeng yeng tapi gimana ya caranya biar dia masih bisa didengerin enak misalnya mengilustrasikan tentang konteks Akhter Plus tuh ada liat teras belakang dimana tempat dimana waktu itu kita sambil bikin sesuatu barang banyak nyamuk misalnya ada di kutu nging, nging, nging gimana ngilustrasi nging, nging detail itu Le enggak, itu gak detail biasa lah, gila suka merenda si bapak merenda kesini, duduknya dibawah gini enggak ya ya tapi Le berarti lu dari yang beneran serius serius gimana maksud lu? bermusik Le enggak sih ini ketawa-tawa enggak ya bermusik berarti kan mulai yang 2004 ya? 4 atau 5 ya? apa tuh mulai? 2002 nah 2002 sampai sekarang pasti kan ada faktor di belakang yang mensupport yaitu adalah ya keluarga itu pasti di luar itu ada media masa lah yang mensupport gimana banyak loh yang nulis rolling stone apa segala macem media masa-media masa tracks misalnya sebagai radio juga terus ya MTV bisa dibilang jadi salah satu corong juga ya dulu ya menurut gue MTV gitu ya jadi lu video klip-video klip temen-temen diputar gitu artinya ada selera atau referensi baru lagi yang alternatif dan temen-temen banyak yang mungkin kerja disitu dan punya referensi yang sama mungkin maka itu jadi muncul gitu tiba-tiba nonton siapa? net electric nonton upstair video klipnya gitu ada di MTV lu happy banget lu serius kayak gitu jadi banyak lah media dulu kalo gue dulu di gak bisa berangkat ke mana? south by south west yang pertama itu lu bawa surat dari media banyak banget loh gua minta tolong gitu buat mereka eh boleh gak gua tuh memang as musician di Indonesia dan temen-temen yang punya media ini bisa nulisin untuk nge-reference gua itu memang musisi dia nilai bekerja disini jadi jadi logikanya kan takutnya orang-orang sana gua gak ngerti ya tapi tuh preventive gua aja gitu jadi bahwa gua tuh akan kembali lagi loh gitu iya jadi banyak tuh surat dari beberapa media gitu banyak banget serius berarti dibantu banget ya le? dibantulah lu ngeliat media masa saat ini gimana le? berubah ya? hmm berubah gitu walaupun sama-sama punya opini walaupun sama-sama punya sebagai corong ya sebagai corong masyarakat gitu apapun yang terjadi tapi gua rasa kepentingan untuk riset lebih panjang aja yang berat kalo dulu kan gini media masa tuh kan koran nih majalah tuh tabloid itu dia biasanya umurnya lebih panjang tuh kejadiannya kapan dia nanti muncul gitu misalnya terbitnya juga sebulan sekali misalnya tabloid gitu seminggu sekali misalnya bukan yang daily base iya gua rasa coba media tuh jadi banyak informasi yang menurut gua sekarang tuh kembar cobain gak lu? media ini beritain ini sama 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 walaupun pada dalam konteks cetak era itu mungkin sama tapi ternyata setelah gua cek lagi ke belakang angle-nya beda sih ya iye gak mau tuh misalkan gua di interview kompas gitu lu kalo lu main musiknya gimana? dulu wah gua dapet referensi dari orang tua oh musiknya apa? gini-gini wah bentar yang lain keluar dulu deh gua mau ngobrol sama dia dulu gitu oh dah dah silahkan keluar gantian masuk kumpulin lagi gimana kalo gua bilang begini wah ketawa-tawa gitu wah bener juga gitu tau ku bor pentolan asal satu pentolannya kompas yang interview dulu jadi ya wah gila dia nge-divine ya musik wasis itu apa? yang kita sebenernya gak tau kita mau main-main aja iya kan ada musik itu wah sih wah gua percantung gua manisin gitu-gitu lah dia divine sama dia jadi gua rasa riset pendalam mengenai hal itu tuh juga kayaknya penting ya itu terus terlepas podcast juga sekarang kan itu anggaplah sebagai sebuah media massa ya iya banyak informasi-informasi yang dateng dari obrolan diskusi bisa jadi sangat ringan gitu bisa juga sangat jadi lebih berat gitu tapi menurut gua proses riset tuh penting sih menurut gua karena itu di jurnalistik penting juga di wilayah itu ya terlepas riset juga soal pengetahuan di luar bagaimana cara lo mendapati riset misalnya sama mungkin angle anglenya tuh apa sih lu biar beda bukan juga biar beda sebenernya gini lu tuh gak kepengen satu lu gak pasti gak bakal sama ya betulah beda gitu tapi yang kedua lu ngasih alternatif sistem orang menyampaikan sebuah berita gitu itu ada alternatif misalnya contoh kasus gua pengen ngecek deh semua media massa ada gak yang cuma dia memberitakan hal baik doang nah lu gak usah jawab ya kan lu bertanya sama gua ya lu pikirin aja oh iya whatsapp aja ya iya jangan ke gua tapi whatsappnya kegeger aja kegeger aja segala macem gitu menurut gua eh banyak kok kejadian hal baik gitu yang bisa di di kemukakan gitu tapi jangan-jangan itu tidak menarik ya buat orang ya kenapa ya sisalnya gitu tapi eh angle aja angle menurut gua iya bagaimana cara melihat gitu cara ngecek lagi gitu ya kalo gua bilang podcast ini adalah sebuah media massa gitu ya bagian daripada orang dapat berinformasi gitu menurut gua banyak ya sekarang juga orang udah ngelakuin banyak kok iya podcast tuh karena media massa itu itu sangatlah demokratis kali ya karena udah bisa dilakukan di rumah masing-masing betul kalo dulu kan enggak iya dulu kan cuma terima aja dari TV dari radio iya jadi dari radio kapan ya old school dulu radio tapi bener-bener iya dulu lu bukan nonton bola dulu dengerin bola boy di radio kan di radio Indonesia lawan apa wow gitu lu ngalamin le ah pernah pernah gak alamin gua SD terus habis itu TV masuk iya FRI doang eh CTI muncul masuk ke CTI jadi udah gitu media tuh berkembang decoder apa mulai nonton TV nonton bola nonton apa basket gua rasa itu gue ini lumayan generasi gue kali ya geng 80an ini gua rasa kayaknya apa namanya melalui banyak perubahan-perubahan media deh iya lu yang ngerasain sih iya yang TV udah ada radio udah ada gitu jadi kayaknya lumayan banyak ngedapetin hal yang gitu ya masih postcard misalnya kirim-kirim postcard apa itu masih dapet masih ngalamin tuh masih ngalamin jadi berkembang tuh dari yang fisik jadi ya jadi digital sekarang digital tuh jadi kepunyaan milik semua orang semua orang boleh bersuara tapi ya harus sopan misalnya gitu tapi juga ada peraturan-peraturan yang akhirnya jadi karet misalnya iya iya kan juga perlu tuh lo ketahui iya jadi tinggal sembarangan kan iya makanya gua rasa iya ya gua gak tau konsep sembarangan itu tuh misalkan lo kritik terus lo jadinya kena gitu nah itu gimana nah itu dia makanya itu menang kemarin weee hehehe nanti jurnalis nanti iya saya bukan saya betul kita gak le hahaha gila buang badan tapi ya gua rasa iya iya jadi corong atau suara masyarakatnya lah misalnya dia memang media musik yaudah masyarakat musik tuh apa sih yang melihat hal ini iya dia jadi corongnya gitu lah scene apa musik atau apa atau film ada media film ada media ini gitu gitu dan emang gak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang cukup seksi sebagai media tuh terlepas film musik dua itu sisanya yang lain ya lifestyle lifestyle apa segala macem jadi jadi menarik ya gitu terlepas yang di dunia kesenian misalnya gua rasa itu sih oke mantep banget sih Le ini mungkin akan jadi penutup Le hmm eee apa Le yang lu bayangin tentang kematian silencio ish enggak 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 buat gua hmm kematian tuh kayak kayak partikel kecil yang ada di sekeliling lu aja sih menurut gue somehow nanti lu akan kembali ke situ lagi gitu ya lu kurang muslim gitu ya gua muslim jadi lu kembali ke tanah apa segala macem tapi gua nya mungkin nanti akan dipertanyakan bagaimana posisi gue gitu ya tapi kalo gua ngeliat kematian bisa jadi memang hmm pola berfikirnya itu hmm mungkin tidak selesai di satu tempat gitu mungkin ya tadi kan ada perubahan-perubahan wujud misalnya contoh dia perubahan wujud tuh kan gini ya temen gua gak ada hmm terus wujud gua bisa bertemu dengan dia bagaimana akhirnya gua dengerin musiknya kontrol filmnya oh iya maka sebuah karya itu jadi penting gitu makanya kalo misalkan gua kangen sama nyokap contohnya gua cuma ngeliat foto iya hmm itu kan wujud-wujud yang lain ya iya jadi sambil berdoa juga lah tentu tapi gua rasa makanya penting buat orang itu punya karya kalo buat gue oke jadi lu tau nge-refer kepada apa yang udah dilakuin sama dia gitu maka itu adalah perwujudan-perwujudannya dia itu dan apa yang ditinggalkan ini nih gagasan, pola berfikir itu apa ya ide-idenya muncul ke wilayah itu di salah satu bentuk yang namanya kreasi ya film, musik, composer lah apapun gitu ya theater lah apa segala macem gua rasa itu perwujudan si orang ini dan buat gua karya tuh gak selesai satu satu waktu gitu walaupun lu mau mencoba untuk membekukan waktu tapi kayaknya waktunya bisa panjang deh gitu white gitu ngeliatnya selama kita masih bisa ngeliat begini masih bagus lah gitu walaupun itu bukan satu-satunya menurut gue gitu jadi gua rasa kalo kematian itu adalah untuk orang lain maka adalah sebuah kehilangan kita betul tapi kalo gue pertanyaannya ada kehilangan gak ya buat gue coba lu jawab aja semua yang bisa jawab boleh temen-temen kita oleh Hussein terimakasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih